Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya, Rizky, channel Hari ini saya akan menuju rumah sakit COVID-19 yang ada di Pulau Galang Saksikan terus ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Biar channel ini semakin berkembang Untuk menuju rumah sakit ini, yaitu melewati ada 5 jembatan guys Jembatan-jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di daerah Barelang Itu dibangun tahun 1992 hingga tahun 1998 Jembatan Barelang menjadi pilau proyek yang diperkerasai ratusan insinyur Indonesia Proses pembangunannya memakan waktu 6 tahun guys Itulah sedikit cerita tentang jembatan Barelang guys Sebagai peninggalan mendiang B.J. Habibie Jembatan-jembatan B.J. Habibie Rumah sakit ini Memiliki fasilitas 340 ruangan observasi Dan 20 ruangan untuk isolasi khusus Rumah sakit khusus pasien COVID-19 ini dibangun untuk para pekerja migran Namun, rumah sakit ini juga akan tetap menerima pasien merujukan dari rumah sakit yang ada di daerah atau sekitaran sini guys Kesiapan sarana dan prasarana termasuk tenaga medis dari TNI, Polri, Kemenkes, Pemda, dan relawan yang sudah siap Yang berjumlah 241 orang termasuk Missing dan tim pendukung Rumah sakit ini awalnya adalah tempat pengusia rakyat fenam dan keboja guys pada masa orde baru Dan sekarang mulai dialipungsikan dan ditambahkan fasilitas-fasilitas penunjang lain pada awal Maret lalu Ketika COVID-19 mulai menghantap Indonesia Konon katanya biaya yang dihabiskan untuk membangun rumah sakit darurat ini mencapai 400 miliar guys Fasilitasnya terbilang lengkap Selain fasilitas isolasi, observasi, lab, instalasi, jenazah, hingga landasan helikopter Di tempat ini juga terdapat penunjang seperti mes, petugas medis, gedung, farmasi, dan gizi Juga air bersih hingga instasi pengolahan limba guys Rumah sakit darurat Pulau Galang sebenarnya dibangun bukan hanya untuk penanganan COVID-19 guys Ini adalah proyek jangka panjang Rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang ini Resmi beroperasi pada hari Senin tanggal 6 bulan 4 2020 guys Terpilihnya Pulau Galang ini untuk lokasi rumah sakit COVID-19 Karena berdekatan dengan Bandara Internasional Hal Nadiem Jarak dari Bandara Internasional Hal Nadiem ke sini sekitaran 1 jam 15 menit guys Serta juga bisa dicapai dengan besar-besar kecil Sekian dulu perjalanan kita untuk hari ini ya guys Terima kasih ya telah menonton video ini sampai akhir Oke guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini